Dalam konteks pemahaman tentang ide pluralisme agama ini dan kemudian nanti kita lihat bagaimana dampaknya dan juga kemudian terkait dengan bagaimana Islam menjawab persoalan masalah ini Jadi berkaitan dengan pluralisme agama ini tentu kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar dari pluralisme agama karena memahami konsep dasar ini menjadi penting dalam konteks memahami dan meletakkan posisi pluralisme agama ini seperti apa sebenarnya Nah intinya sebenarnya adalah bahwa tidak pluralisme agama itu menjawab bahwa semua agama adalah sama jadi semua agama Tuhannya sama karena Tuhannya sama adalah kalau begitu maka semua agama adalah baik semua agama adalah benar dan tidak boleh ada klaim dari satu agama apapun bahwa agamanya lah yang paling benar itu konsep ide dasarnya Nah oleh karena itu maka kalau kita urai dari konteks itu maka konsep pluralisme agama ini sebenarnya bermula dari satu fenomena alamiah di tengah masyarakat manusia yaitu adanya bermacam-macam agama di dalam masyarakat jadi pluralitas agama itu atau kemajemukan agama itu merupakan satu fenomena yang memang alami dan itu adalah bagian dari fitrah manusia begitu Nah yang kedua adalah bahwa masing-masing agama meyakini agamanya sendiri yang benar sedangkan agama yang lain adalah salah atau yang kemudian seringkali disebut dengan agama yang lain itu adalah batil Nah dari sinilah maka muncul persoalan cabangnya yaitu persoalan masalah salvation atau persoalan keselamatan kalau kemudian agama saya adalah agama yang benar maka yang lain salah maka agama saya lah yang kemudian membawa keselamatan sementara agama yang lain tidak begitu atau kemudian terkait dengan masalah enlightenment atau pencerahan atau juga ujungnya nanti persoalan masalah syurga dan meraka karena agama saya adalah agama yang benar maka yang lain adalah salah maka agama saya adalah kata orang Sunda bilang pisurgain, yang lain pinarakain kira-kira begitu konteks masalah ini Nah oleh karena itu maka saya mencoba memahaminya bahwa artinya ketika seseorang yakin agamanya sendiri adalah agamanya benar maka implikasinya penganut agama itulah yang akan masuk surga dan penganut agama lain masuk meraka Nah keyakinan seperti ini tentu tidak hanya terdapat pada level antaragama misalnya antara Islam dengan Kristen atau antara agama yang satu dengan agama yang lain tetapi juga pada level intraagama itu sendiri misalnya antara agama Katolik dan Kristen Protestan misalnya atau antara Hinayana dan Mahayana dalam agama Buddha misalnya Nah aspek ini itu ada di dalam intraagama saya coba kutip persoalan ini dari desertasinya Dr. Anies Malik Toha yang berjudul Atta Adudya Adinya Rukyatil Islam jadi beliau menulis tentang masalah ini Nah oleh karena itulah maka sementara itu di sisi yang lain kita juga mencumpai banyak konflik-konflik yang memang benuan seagama dalam sejarah manusia termasuk misalnya di Indonesia beberapa aspek yang terkait dengan masa lalu di Indonesia juga pernah terjadi disinyalir bermotifkan pada agama Nah meskipun memang bisa jadi bahwa perbedaan agama bukan satu-satunya faktor dari pencetus konflik tersebut tadi misalnya konflik muslim dengan Kristen misalnya di Bosnia-Herzegovina di awal 90-an yang lalu atau pengalaman saya di Filipina misalnya terkait dengan bangsa Moro yang kemudian kontra dengan kemudian pemerintah Filipina yang memang mayoritas adalah beragama katolik misalnya atau yang berada di Sudan Selatan antara Kristen dengan Muslim Nah di Timur Tengah juga ada konflik muslim dengan kemudian Yahudi di Palestina dan Israel atau di Kashmir ada konflik muslim dengan Hindu atau di Inlandia Utara antara konflik antara katolik dengan kemudian protestan dan seterusnya jadi mereka mengatakan bahwa dalam sejarah umat manusia itu terjadi konflik-konflik antaragama itu sendiri atau berluansa antaragama Nah dari dua sisi tersebut maka ada dua hal yang kemudian kita lihat satu fenomena keberagaman agama bahwa memang ada keberagaman itu ada kebenikaan dalam beragama ada berbacam-macam agama ada apa namanya agama yang jumlahnya sangat banyak dan juga kemudian fenomena yang kedua adalah adanya konflik antaragama itu sendiri Nah oleh karena itu maka muncullah tawaran-tawaran pemikiran untuk mengatasi konflik-konflik antaragama tersebut agar bisa terwujud suasana hidup berdampingan secara damai antaragama itu jadi karena terjadi konflik-konflik antarumat beragama atau antaragama itu sendiri maka muncul pemikiran di kalangan para pemikir-pemikir barat bagaimana kemudian agar agama ini tidak konflik satu dengan yang lain sehingga kemudian bisa hidup berdampingan secara damai antaragama itu nah tawaran pemikiran inilah yang secara umum disebut dengan istilah terminologi pluralisme agama atau religion pluralism atau ata'adudiyah adiniyah nah oleh karena itu maka menurut dokter Anies Malik Toha dalam konteks ini atau yang disebut dengan pluralisme agama itu terdapat empat tren dalam ide pluralisme agama yang meskipun berbeda-beda idenya tetapi bertemu pada satu titik yaitu apa menyamakan semua agama atau yang disebut dengan istilah tasawwil al-adihan tasawwil al-adihan adalah menyamakan semua kedudukan agama jadi konsepnya adalah semua agama adalah baik semua agama adalah benar semua agama adalah masuk surga semua agama kemudian apa namanya tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya kenapa karena intinya adalah semua agama Tuhannya sama gitu loh meskipun ekspresi terkait dengan persoalan ketuhanan ini berbeda-beda tapi pada intinya adalah semua agama itu Tuhannya sama inilah ide yang terkait dengan masalah masalah pluralisme agama itu sehingga keempat tren dari ide-ide pluralisme agama itu adalah yang pertama apa yang disebut dengan secular humanism yaitu humanisme secular yang nanti kita akan coba jelaskan satu persatu yang kedua adalah yang disebut dengan global theology dan ketiga adalah kemudian simkritisme atau ekletisisme dan yang keempat adalah yang disebut dengan perennial wisdom atau sofia perennis atau yang disebut dengan kebijakan abadi kalau kita melihat pada tren yang pertama tren pertama itu adalah humanisme secular jadi ide ini bertumpu pada dua ide utama yaitu yang pertama adalah ide antroposentrisme ide antroposentrisme itu adalah ide yang berpusat pada bahwa manusia ada segala-galanya jadi manusia adalah yang menentukan segala-galanya oleh karena itu ide ini merupakan satu ide yang menempatkan posisi manusia karena dia ada pusat segala-galanya maka manusialah yang harus mengatur itu semua nah dan yang kedua adalah ide utama dari humanisme sekuler adalah ide sekulerisme yang memandang pemisahan agama dari politik sebagai perasyarat untuk kehidupan damai antar umat beragama atau antar agama itu sendiri nah ide yang kedua inilah yang sebenarnya banyak yang kemudian dipraktekkan di dalam negeri-negeri kaum muslimin jadi ide yang menyatakan bahwa agama islam itu hanya mengatur persoalan-persoalan ibadah ritual atau agama islam itu cukuplah hanya dibahas pada perkara-perkara yang sifatnya private disitu ada sholat ada zakat ada sahum ada ibadah haji ada kemudian umrah ada zikir ada berdoa nah urusan yang terkait dengan ranah publik atau ruang publik maka itu tidak boleh bawa agama jadi urusan politik tidak ada urusannya dengan agama urusan ekonomi tidak ada hubungannya dengan agama urusan mengatur negara dan pemerintahan tidak ada urusannya dengan agama jadi ide ide ini adalah kalau begitu agama harus dikerangkeng di posisi ruang private hanya dibatasi di ruang-ruang ibadah dan aktivitas individual sementara ruang publik maka tidak boleh ada agama di situ dan tidak boleh agama ikut campur di dalam urusan-urusan yang terkait dengan politik ekonomi sosial termasuk urusan yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa karena agama itu ranahnya adalah private nah ide yang kedua ini memang banyak diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin kemudian tren pertama yang terkait dengan aspek ini memang banyak dianud oleh para politisi seperti misalnya Benjamin Franklin dan Harvey Cox misalnya kemudian tren yang kedua adalah yang disebut dengan teologi global misalnya ide yang kemudian dikembangkan oleh W.C. Smith dan John Hicks misalnya dimana Smith dan John Hicks menghendaki adanya peninjauan ulang terhadap terminologi agama bahkan misalnya John Hicks John Hicks itu bukunya adalah ini nah ini bukunya John Hicks Religious Pluralism and the Modern World An Ongoing Enjectment with John Hicks ini apa namanya gagasan-gagasan yang ditulis oleh John Hicks yang inti dari gagasan John Hicks ini adalah mengubah sentral atau fokus kajian agama jadi fokus kajian yang semula tertuju pada agama harus diubah berfokus pada Tuhan jadi kalau begitu urusan agama itu terkait dengan persoalan Tuhan maka yang harus banyak diperbincangkan itu adalah tentang masalah persoalan ketuhanan itu sendiri supaya kemudian agama tidak masuk di wilayah-wilayah yang terkait dengan interaksi sosial politik dan yang lain gitu nah trend yang ketiga adalah sinkritisme atau ekletisisme ya ini diwakili antara lain oleh Brahma Samaj ya dari India suami Vivekananda kemudian juga sampai Mahatma Gandhi trend ini memandang bahwa kebenaran agama itu bukan monopoli satu agama karena kebenaran agama itu milik bersama semua agama-agama yang ada apapun agama itu jadi tidak boleh ada klaim lagi ini adalah agama langit dan ini adalah agama bumi ini adalah dinur samawad dan ini adalah dinur ardi misalnya begitu tidak boleh ada klaim yang seperti itu jadi agama yang satu dalam konsep yang ketiga ini yang disebut dengan sinkritisme atau ekletisisme bahwa agama yang satu menyempurnakan agama yang lain jadi kalau begitu maka tidak ada agama yang sempurna jadi agama yang satu akan menyempurnakan agama yang lain bentuk nyata dari transinkritisme atau ekletisisme ini adalah agama baru yang namanya Sih yang dibuat oleh Sultan Kabin Nanak yang mencoba mencampurkan antara Islam Hindu dan dan ajaran Buddha oleh tentu maka aspek inilah yang menjadi tawaran banyak kalangan terkait dengan persoalan sinkritisme atau ekletisisme agama jadi itu tawaran yang ketiga tren yang ketiga tren yang keempat adalah tren perennial wisdom atau filosofi antara lain terwujud dalam pemikiran Fischhoff Schott dan Seir Hosen Nasser inti dari pandangan perennial wisdom adalah bahwa di balik fenomena lahirnya berupa agama-agama yang bermacam-macam yang berbeda-beda terdapat satu realitas transcendent yang tunggal yang menjadi milik bersama semua agama jadi di dalam semua agama itu ada persoalan hablu minallah nya kaya-kaya ke dalam islam gitu ya jadi ada transcendental tunggal antara seorang manusia dengan Tuhannya dengan penciptanya sehingga dengan demikian maka basis dari tren yang keempat ini adalah pembedaannya dua hal yaitu transcendent reality yaitu bahwa ada aspek batiniah yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun semua agama nilai batiniahnya sama karena dia menghadapkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa kira-kira begitu nah oleh kantu maka aspek batiniah ini tidak bisa diukur oleh siapapun dan yang paling tahu aspek batiniah seseorang itu dirinya sendiri tidak bisa diukur oleh orang lain bahwa yang paling bertalquah yang paling soleh itu siapa tidak bisa diukur oleh yang lain yang tahu adalah dirinya sendiri ini yang disebutkan transcendent reality jadi aspek batiniah tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan religious reality sebagai aspek lahirnya yang nampak dalam agama yang bermacam-macam nah oleh karena itulah maka bagaimana persoalan ini dalam kacamata ide pluralisme agama ini maka ide pluralisme agama ini itu dikritisi salah seorang diantara pemikirnya adalah Dr. Anies Malik Toha yang menulis disertasi yang berjudul Atta Abdu Diyah Adini Yahru Iyatul Islam itu memberikan dua kritik yang tajam terhadap ide pluralisme agama ini kenapa ada kritik tentang persoalan ide pluralisme agama tersebut tadi saya melihatnya belum bukan dari Islam terlebih dahulu tetapi dari idenya itu sendiri apa dampaknya yang pertama adalah ide pluralisme agama itu merupakan ide dengan empat tren yang tadi disebutkan justru alih-alih dapat mengatasi konflik antar agama jadi sesungguhnya malah ide tentang pluralisme agama ini akan menimbulkan persoalan baru yang tidak kalah gawatnya dibanding dengan konflik antara agama itu sendiri apa masalahnya yang muncul dari aspek ini apa persoalan baru tentang aspek itu makanya kemudian dokter Anies Malik Toha menyatakan bahwa justru ide pluralisme agama ini akan menghancurkan agama-agama yang ada apa sebabnya sebab substansi secara substansi ide pluralisme agama itu yang menyamakan semua agama atau menganggap semua agama adalah benar akan menyeburkan dua ide yaitu yang pertama adalah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan politik sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan apa namanya agama itu sendiri dengan kehidupan sosial dan politik dan yang kedua adalah ide yang meragukan atau mengabaikan agama yang terdapat pada ide ateisme atau yang disebut dengan al-ilhadiyah atau adnotisisme nah ini yang kemudian menjadi sebab dari aspek itu paling kentu maka beliau menyatakan bahwa jika kedua ide ini tumbuh subur dalam masyarakat yang menganggap benar semua agama maka pada gilirinya akan dapat menghancurkan agama atau mempunahkan agama-agama dari muka bumi itu kenapa? karena agama tidak ada artinya sama sekali di dalam konteks tadi apalagi ketika kemudian agama dengan apa namanya dipisahkan dari kehidupan politik maka kita bisa lihat praktika politik yang majiavenisme yang menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan praktika politik yang abuse of power penyalahgunaan kekuasaan itu cenderung terjadi ketika orang mengabaikan agama itu sendiri karena Tuhan disingkirkan dan ditempatkan hanya di ruang private di masjid atau tempat-tempat ibadah dan Tuhan tidak hadir di dalam kemudian aktivitas manusia akibatnya maka manusia bisa lebih kejam dari kemudian seekor hewan nah itu dampak dari aspek terkait dengan sekularisme agama tersebut tadi nah yang kedua bahwa ide pluralisme agama akan melahirkan pluralisme formalitas atau yang disebut dengan ta'adudiyah syakliah artinya apa suatu kondisi akan beraneka dengan dengan adanya beraneka ragam agama tetapi penganut agama tidak menjalankan agama secara sesungguhnya melainkan menjalankan agama secara formalitas belaka beragama tidaklah mengikuti tuntunan yang asli atau yang jenuin tapi justru menjalankan kepalsuan yang kosong dari nilai-nilai hakiki suatu agama dan inilah yang sekarang ini terjadi dengan masyarakat Eropa bagaimana mereka menganut agama menjalankan ibadahnya tetapi tidak ada nilai roh yang jenuin yang terdapat di dalam agama tersebut tadi maka banyak tempat-tempat ibadah di Eropa dan di Amerika yang ditinggalkan oleh penganut agama itu sendiri kenapa karena agama dijalankan secara formalitas dan kemudian tidak ada nilai itu masuk ke dalam sebuah keyakinan nah olehkan itulah maka munculnya pluralisme formalitas ditandai dengan adanya dua ide yaitu tamathulia yaitu anggapan bahwa agama lain sama saja dengan agamanya sendiri yang kedua munculnya agama-agama baru yaitu bahwa setiap manusia atau setiap kelompok orang bisa menciptakan agama yaitu apa agama-agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan maksud untuk mewujudkan perdamaian dunia nah jadi dengan demikian maka disini yang terjadi bukannya kemudian kerukunan antar beragama tetapi justru malah kemudian antar agama ini konflik nampaknya kenapa karena klaim satu dengan yang lainnya akan terjadi dan masing-masing kelompok orang akan membuat agama sesuai dengan keinginan mereka masing-masing dan kalau sudah seperti itu gak ada artinya lagi orang beragama nah itu dari segi aspek pemikirannya oleh karena itu maka terhadap substansi ide luraisme agama itu sendiri yaitu menyamakan semua agama sama ya atau tasawil adian maka dokter Anies Malik Toha mengatakan bahwa ide ini yang seakan-akan menghormati agama lain namun justru sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya yaitu bersikap keras dan intoleran terhadap agama yang lain kenapa? karena kemudian justru menimbulkan konflik yang baru dari konteks keberadaan agama-agama tersebut tadi nah oleh karena itu maka ide ini berarti telah menghilangkan keyakinan unik pada masing-masing agama bahwa agamanya saja yang benar dan memaksakan satu keyakinan baru bahwa semua agama adalah benar jadi kalau begitu ada pemaksaan terhadap agama-agama yang ada bahwa semua agama adalah benar atau dengan kata lain terdapat kontradiksi pada ide dualisme agama itu sendiri yaitu alih-alih melestarikan keyakinan agama masing-masing tetapi faktanya malah menafikan keberagaman antaragama itu sendiri yang ini dampak dari aspek tadi nah olehkan itu lemahkan dari penjelasan tentang aspek itu jelas bahwa ide pluralisme agama ini dapat dikatakan bukan hanya gagal mengatasi konflik antaragama tapi lebih daripada itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru yang tidak kalah gawatnya dan tidak kalah dahsyatnya dibanding konflik antaragama itu sendiri yaitu apa hancurnya agama-agama itu sendiri serta munculnya agama-agama baru buatan manusia dan suburnya sikap atelistik dan agnostik dalam konteks beragama itu sendiri makanya kemudian ketika ada seorang muslim misalnya yang kemudian mereka mengusung ide yang seperti ini ide yang terkait dengan pluralisme agama maka saya selalu menjawab dengan hal yang praktis kalau betul bahwa Islam itu atau semua agama itu adalah sama dan Tuhan yang sama kemudian dan semua agama itu adalah akan masuk surga yang sama maka kalau begitu kira-kira bersedia enggak anda kemudian untuk keluar dari Islam dan beralih kepada agama yang lain karena agama itu kan semuanya sama nah jawabannya adalah seringkali tidak masuk akal yaitu ya sudahlah saya tetap aja di Islam aja begitu nah ide-ide yang seperti ini yang seringkali disampaikan oleh kaum liberal yang kemudian justru membahayakan bagi umat Islam itu sendiri nah oleh karena itu maka kalau menurut hemat saya bahwa jelas ide turisme agama ini memang tidak mungkin diterima oleh Islam kenapa karena ide tersebut masuk dalam upaya menghapuskan ajaran Islam yang sudah pasti harus ditolak oleh imat Islam kenapa sebabnya karena Allah subhanahu wa'ata'a berfirman yuriduna ayyutfi'unurallahi bi'afwahihim jadi orang-orang yang tidak suka kepada Islam mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan mereka wahya'aballahu cahayanya jadi oleh yang itu maka di dalam pandangan Islam menurut hemat saya bahwa kemajemukan beragama itu memang adalah fakta tidak mungkin dipungkiri bahwa sebuah masyarakat itu tidak hanya ada umat Islam tetapi ada umat beragama yang lain nah persoalan sekarang adalah bagaimana pandangan Islam di dalam memandang tentang kebenekaan atau kemajemukan agama tersebut tadi nah Islam dengan tegas tanpa tedeng aling-aling menganggap bahwa Islam lah yang benar sebagaimana terdapat dalam suat alih ayat 19 ayat ini termasuk kalau para ulama menyatakan ayat yang di mana ayat ini menyatakan bahwa kalau sesungguhnya agama yang Allah ribai hanya Islam yang lain tidak begitu jadi selain dari agama Islam tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ditegaskan juga di dalam suat alih ayat 85 jadi barang siapa yang mencari agama lain di luar Islam maka dia akan tertolak apalagi ketika kemudian kita lihat juga di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dimana Allah menyatakan Allah Allah telah menyempurnakan Islam itu sendiri dan Allah telah menjadikan riba terkait dengan Islam itu sendiri nah ayat-ayat ini dalam kategori para ulama disebut sebagai ayat-ayat yang ayat-ayat yang pasti dan tidak ada makna yang lain kecuali hanya itu maknanya nah olehkan itulah maka tentu saja Islam memandang bahwa ide pluralisme agama itu bertolak belakang dengan nas-nas ayat-ayat Al-Quran namun keyakinan yang eksklusif ini bahwa Islam adalah agama yang benar yang diterapkan dalam masyarakat Islam maka itu tidak boleh menjadi alasan umat Islam untuk memusuhi atau menganyai penganus agama yang lain yang non-muslim atau yang disebut dengan bahasa fikih adalah ahlu zimah artinya apa justru kemudian Islam memandang bahwa meskipun kemudian Islam memandang bahwa agama Islam itu adalah yang paling benar yang benar yang lain adalah salah maka itu tidak menjadi satu aspek dimana umat Islam menganyai agama yang lain justru haram dalam konteks tadi kenapa karena Imam Al-Garafi Al-Maliki menyatakan bahwa justru ketika umat Islam dia hidup berdampingan damai dengan pengandut agama yang lain maka umat Islam harus kemudian melindungi mereka jadi umat Islam yang mayoritas harus melindungi orang-orang yang beragama yang lain di luar Islam sehingga dengan demikian maka Imam Al-Garafi Al-Maliki menyatakan perlindungan yang diberikan oleh Islam itu adalah satu jaminan nyawa mereka tidak boleh dibunuh apapun alasannya karena memang mereka hidup berdampingan damai dengan umat Islam tidak boleh dicuri harta bendanya harus dijaga kehormatannya tidak boleh dicacimaki dan juga tidak boleh kemudian di ranah ruang publik seseorang memanggil orang yang non-muslim itu dengan sebutan kafir tidak dibolehkan dalam Islam untuk memanggil mereka dengan hai orang kafir ke sini tidak boleh kenapa karena itu adalah ranah di mana interaksi sosial seorang muslim harus berakhlakul karimah jadi istilah kafir itu adalah istilah yang terdapat di dalam internal umat Islam untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah s.w.t tetapi di ranah publik tidak boleh kemudian memanggilnya dengan sebutan itu kenapa karena itu akan mencederai hati mereka dan dalam konteks tadi maka Rasulullah menyatakan bahwa seorang muslim harus santun di dalam panggilan terhadap orang-orang yang lain termasuk yang kemudian beragama di luar Islam begitu perlindungan yang berikutnya adalah perlindungan kebebasan beragama jadi konsepnya apa agama anda bagi anda agama kami bagi kami sehingga dengan demikian seorang non muslim dipersilahkan untuk kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan tidak akan kemudian diganggu tidak boleh diganggu karena dalam konteks itu haram bagi seorang muslim mengganggu ibadah orang-orang yang beragama lain di luar Islam nah itu jaminan-jaminan yang terdapat di dalam Islam jadi tidak maka menjadi aneh kalau kemudian ada orang Islam yang mengganggu ibadah orang non muslim tersebut tadi apalagi kemudian dengan ancaman dan macam-macam kenapa karena Islam kemudian melindungi orang-orang non muslim tersebut tadi selama mereka tidak memusuhi dan tidak memerangi umat Islam itu karena umat Islam ada umat yang damai yang mereka kemudian hidup berdampingan damai dengan penganggut agama yang lain olehkan itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahana Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil orang-orang yang berlaku adil adil itu apa adil adalah lawan dari zalim jadi adil itu adalah konsep yang terdapat dalam Islam lawannya adalah zalim nah olehkan itu maka dalam masyarakat Islam pengalut non-Muslim atau non-Islam apa yang disebut dengan ahlu zimah dan istilah fikih itu diberi hak untuk mengalut agamanya masing-masing dan tidak dipaksa untuk masuk Islam selain itu mereka yang non-Muslim juga dibolehkan untuk melaksakan urusan ibadah pernikahan makanan dan minuman dan perhatian sesuai dengan agama mereka dalam koridor pengaturan kehidupan umum yang terdapat dalam syariat Islam nah intinya mereka hanya diwajibkan taat pada ranah kehidupan umum publik karena Islam memang memiliki solusi terhadap problematika manusia di ranah ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menghatikan maka Islam itu bukan agama yang hanya mengurusi ibadah ritual tetapi Islam juga mengurusi aspek-aspek yang terkait dengan ranah publik Islam memiliki konsep tentang ekonomi Islam memiliki konsep tentang pengaturan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara Islam juga mengatur konsep kehidupan sosial dan masyarakat Islam juga mengatur sampai pada persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keamanan sebuah negara jadi dengan demikian maka itu terdapat pada Islam tapi dalam agama yang lain nampaknya konsep secara rinci seperti itu belum terdapat nampaknya mungkin nanti bisa kita coba bandingkan aspek-aspek yang seperti itu antara Islam dengan agama yang lain nah oleh karena itu maka dalam ranah kehidupan pribadi seperti keyakinan beragama ibadah pernikahan dan sebagainya mereka tetap dibolehkan menjalankan agamanya masing-masing dan tidak dipaksa masuk ke dalam Islam atau dipaksa mengikuti ketentuan syariat Islam banyak kitab dari para ulama yang menjelaskan bagaimana hak dan kewagi berani muslim dalam masyarakat Islam seperti yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Azawjah Akkamul Ahri Zimma simpulannya adalah ibu dan bapak rahimah akumullah konsep pluralisme agama harus disikapkan dengan sangat hati-hati karena ide ini sekalipun terlihat indah dan menjanjikan kedamaian dan perdamaian hidup antaragama tetapi justru mengandung bahaya destruktif yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan konflik antaragama jadi ide pluralisme agama yang menyamakan semua agama berpotensi menghancurkan agama-agama itu sendiri menyuburkan sikap ateistik dan agnostik serta memunculkan agama-agama baru yang dibuat oleh manusia jadi dalam konteks inilah maka menurut hemat saya kita memang perlu untuk mengkritisi hal-hal yang terkait dengan ide pluralisme agama tersebut tadi karena secara konseptual dan juga kemudian secara akidah menurut Islam itu nampaknya ada hal-hal yang memang bertolak belakang dengan akidah Islam itu beberapa hal yang kemudian saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita buka ruang diskusi masyarakat lain terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 saya menyampaikan materinya selama sekitar setengah jam kita punya waktu untuk tanya jawab nyampaknya bahasan ini sudah pernah juga dibahas di Al-Muslim tetapi barangkali ini lebih kesan saya lebih merinci dan lebih detail saya kira bahasan ini sangat lebar dan calak karena itu banyak hal-hal yang barangkali bisa bisa diskusikan saya buka kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan komentar pertanyaan atau saran silahkan Waalaikumsalam 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 Pak atau Pak silahkan Pak terima kasih Pak Ayub tadi saya tertarik dengan atau menggarisbawahi kalau untuk kita membahas katastir itu sebagai hal yang tidak boleh diluar lingkungan kita cuma suasana atau atmosfer ruang keberagamaan di internet kita sendiri juga kualitasnya juga dinamis naik-turun sehingga memanai kata kafir itu walaupun di ruang internal kita itu bisa merembes keluar juga merembes keluar akhirnya ditafsirkan macam-macam meter penuh nah perulazma ini juga mulai di konsepnya sebenarnya mulai diadopsi untuk menghancurkan dari dalam seperti misalnya ide-ide tentang bagaimana pemahaman itu Islam itu tidak lagi dikaitkan dengan secara universal tapi dikaitkan dengan konteks konteks lingkungan gimana Islam itu berada nah ini contohnya seperti Islam Nusantara mulai kita katakan ini kan membedakan bagaimana Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Arab dan sebagainya nah ini ini fenomena juga yang agak serius kalau saya lihat ini penghancuran dari uang juga ini mohon bagaimana kita memaknai ini Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik langsung aja Pak Terima kasih Pak Taufan jadi terkait dengan kata kafir ini yang saya maksudkan yang pertama adalah bahwa pemanggilan orang-orang non-muslim di ruang publik dengan hai kafir kesini nah menurut Imam Al-Garufi Al-Maliki itu adalah sesuatu yang terlarang karena Rasulullah tidak pernah memanggil orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani dengan sebutan istilah hai orang kafir kesini tidak pernah seperti itu nah jadi itu adalah etika etika akhlak seorang muslim ketika di ruang publik karena di ruang publik itu tidak semuanya muslim tetapi disitu kemudian habluk minanas kita bersama dengan orang-orang yang beragama lain disitu ada Nasrani ada Yahudi ada penganut agama yang lain maka dengan demikian pemanggilan dengan istilah kata kafir itu dengan sebutan wahai orang kafir kesini itu adalah haram di dalam muslim nah kenapa hikmahnya adalah terkait dengan yang pertama itu menunjukkan akhlak seorang muslim akhlak seorang muslim dia tidak menyebutkan kata itu di ruang publik kepada orang kafir sekalipun dia memang tahu itu adalah orang kafir karena itu akan kemudian menyebabkan perasaan atau hati seseorang itu akan terluka jadi lisan seorang muslim itu harus santun di dalam kemudian memanggil seseorang maka kata Rasulullah panggillah orang itu dengan namanya atau panggillah orang itu dengan nama bapaknya itu menunjukkan apa? itu menunjukkan etika akhlak seorang muslim ketika dia berinteraksi di ruang publik dengan orang-orang non muslim tadi nah ada pun istilah kafir bahwa kemudian itu menjadi bahan perbincangan itu berada di internal umat islam di internal umat islam itu adalah ketika kemudian kita harus menjelaskan tentang siapa muslim siapa kafir kenapa? karena untuk untuk mengidentifikasi muslim itu apa indikator-indikator yang terdapat di dalamnya sementara yang kedua kafir itu adalah indikator-indikator apa yang terdapat di dalamnya nah oleh karena itu indikator muslim atau mu'min itu kemudian ditunjukkan dengan nas-nas ayat al-quran al-qrim sebagai hujah sebagai dalilnya makanya kemudian ayat-ayat terkait dengan misalnya orang-orang yang beriman itu adalah ditunjukkan kepada orang-orang mu'min orang-orang muslim tetapi ketika kemudian ada ayat-ayat ya ayuhal kafir bahwa orang-orang kafir itu ditunjukkan kepada orang-orang kafir tetapi indikator indikator terkait dengan persoalan ayat itu adalah ketika umat islam atau ketika al-quran membicarakan karakteristik orang kafir tersebut tadi di dalam sistem ajaran islamnya nah oleh kata itu maka saya membatasinya ini adalah pembicaraan di internal umat islam tidak di luar ketika kemudian kita dalam konteks interaksi sosial karena dalam interaksi sosial kita tidak kemudian memanggil mereka orang kafir dengan sebutan hey orang kafir enggak karena itu terkait dengan akhlak atau etika nah kemudian yang kedua sekarang ini memang ada kecenderungan di antara kaum liberal yang menyebutkan bahwa kalau kita menyebut kata kafir meskipun dikenal orang-orang maka itu disebut sebagai kita telah melakukan kekerasan teologis jadi Bapak kalau menyebutkan tentang ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata kafir maka Bapak sudah menyatakan apa yang disebut dengan kekerasan teologis nah persoalannya adalah bagaimana ketika ayat Al-Quran yang menyatakan itu misalnya di dalam di dalam surat Ali Ibran ayat 286 ya Allah tolong kami terkait dengan menghadapi orang-orang kafir orang-orang kafir itu kita terjemahkan apa orang-orang ingkar betul orang kafir itu artinya ingkar tetapi kafir itu adalah istilah teologis yang terdapat dalam Islam untuk mengidentifikasi orang-orang yang kemudian bukan muslim nah jadi tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir kita gak bisa kemudian mengganti terjemahannya menjadi apa namanya tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang non-muslim gak bisa kan jadi kalau gitu atau kemudian kita mau sebut ayat surat Al-Kafir atau kemudian kita ganti dengan ya ayuhal non-muslim apa begitu kan gak bisa itu internal pembicaraan kita makanya kemudian saya ingin menyampaikan bahwa istilah kekerasan teologis itu tidak terdapat di dalam ajaran Islam karena istilah kekerasan teologis itu hanya kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang pemikirannya terimbas dengan sekularisme dan pluralisme jadi oleh karena itulah maka Islam tetap mengenal kata-kata kafir tetapi itu di ruang internal umat Islam di dalam pembahasan untuk membedakan muslim dengan orang yang non-muslim yang diistilahkan dengan istilah kata-kata kafir tadi nah itu yang terkait dengan masalah aspek yang kedua yang tadi disampaikan itu nampaknya pak saya saya nyambuk sedikit pak ya baik-baik saya yang menyerahkan baiknya penjelasan atau kata-kata kafir ataupun ayat-ayat perang itu dibanah sedikit jangan diungkap terlaluin baik ini juga gak benar bagaimana mungkin kita akan kemudian membatasi pembicaraan kita tentang Islam dan Al-Quran kan Al-Quran itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca setiap hari bukan di dalam Al-Quran terdapat ide-ide tidak hanya penjelasan tentang kriteria orang-orang yang beriman orang-orang mu'min tidak hanya kriteria tentang orang-orang kafir tetapi juga kemudian Al-Quran juga berbicara tentang masalah jihad ayatnya sangat jelas sekali banyak sekali ayat itu berkebaran misalnya yang beriman itu dalam ayat yang ke-10 apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan membebaskan kalian bagi azab Allah yang maha pedih ayat yang ke-11 saya dijelaskan beriman kepada Allah dan yang ketiga berjihad adalah kalian dijalankan Allah dengan hartan dan jiwa yang kalian miliki atau dalam ayat yang lain Allah telah membeli jiwa-jiwa orang mu'min itu untuk ditukarkan dengan surga nah itu kan tentang jihad pertanyaannya adalah apakah konsep jihad ini salah tidak cuma persoalannya penjelasan tentang jihad ini seperti apa gitu loh ya kan makanya kalau kemudian meledakkan gereja tempat ibadah orang-orang non-muslim itu bukan jihad itu adalah pembunuhan dan itu harap itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jihad meskipun itu dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya muslim itu kriminal jihad itu konteks perang konteks perang itu konteks negara dan Rasulullah s.a.w. melakukan jihad visabilillah itu konteksnya negara jadi kalau kemudian Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerintahkan kita jihad visabilillah karena gara-gara Indonesia akan diintervensi atau kemudian dimasuki oleh tentara asing ataukah Amerika ataukah kemudian tentara-tentara Eropa misalnya maka ketika Panglima Angkatan Pesenjata menyatakan kita berjihad misabilillah untuk kemudian membela negeri ini maka kita diserukan untuk berjuang di jalan Allah dan kita akan senjata di bawah komando Panglima Tertinggi tersebut tadi kenapa? konteksnya negara jadi bukan konteks kelompok kelompok atau kemudian organisasi tertentu bukan konteksnya negara kenapa? karena penjajahan di atas dunia itu tidak dibolehkan dalam Islam dan kezaliman terkait dengan penjajahan itu adalah kezaliman yang harus kemudian dienyahkan makanya ketika kemudian agresi Belanda yang pertama dan yang kedua di Surabaya ketika kemudian Belanda melakukan agresi yang pertama 1947 apa yang dilakukan oleh kemudian Hadar Lusseh Hashim Ash'ari melakukan menandang resolusi jihad kenapa resolusi jihad karena memang kemudian untuk mempertahankan dari penjajahan imperialisme Belanda yang di dalamnya juga numpang Inggris oleh karena itu terkait juga dengan komando yang terkait dengan Panglima Angkatan Bersenjata itu konteksnya negara jihad itu konteksnya negara bukan kemudian kelompok makanya aneh kalau kemudian ada orang menyatakan apa namanya jihad itu atas nama kelompok enggak bisa mungkin negara nah makanya kemudian ketika kita meletakkan konteks jihad tidak bisa kemudian atas nama kelompok atau kemudian atas nama organisasi enggak bisa karena konteks jihad itu maknanya makna bukan hanya sekedar makna leksikal atau makna logowi tetapi dia makna syari maknanya makna syari artis selam nah konteksnya mesti negara jadi kalau Panglima Angkatan Bersenjata memerintahkan kita berjihad angkat senjata karena misalnya tentara Tiongkok atau Amerika masuk ke Indonesia untuk menjajah kembali Indonesia secara fisik yang kita lakukan dan kita sama nawatan daripada Panglima Angkatan Bersenjata kan begitu kenapa karena negeri ini tidak dijajah kembali gitu jadi tidak boleh konsep jihad itu dipasang pada kelompok pemimpin kelompok enggak bisa karena Rasulullah bukan pemimpin kelompok Rasulullah itu pemimpin negara makanya perang badar perang handa perang ok itu kan negara bukan kemudian kelompok nah oleh kami itu maka konsep jihad harus dipasang dalam konteks negara terima kasih baik 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 silahkan boleh baik Pak Dhani ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah menyinggung masalah melindungi non-muslim itu kan sebetulnya terkantum dalam pihak masalah karena bakulullah dan ini pun sebetulnya kan diajarkan oleh Al-Quran di hak luminanas jadi dari sosialisasi terhadap sesama manusia kan itu kan diwajibkan untuk muslim kan begitu kan menurut saya sih jadi masalah pluralisme yang menganggap bahwa agama itu sama itu mungkin tidak cocok dengan kita ini hanya kemanusiaannya itu karena habluminanas itu kan menurut saya memang pemahaman ini sebetulnya berdasar pada banyak ayat-ayatnya Al-Quran yang menyinggung masalah tentang habluminanas ini dan ini kan harus terimbang dengan hablumina Allah saya memang tidak hafal surat-surat apa saja tapi sepanjang saya baca Al-Quran itu dan saya coba artinya juga memaknai memang banyak yang mengatur tentang habluminanas itu mungkin itu saja dari saya mungkin ada pendapat dari Bapak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam baik Pak Dandi apa yang Bapak sampaikan memang benar Pak jadi bahwa salah satu diantara aspek yang dijelaskan oleh Imam Al-Qarfi Al-Maliki beliau menyatakan bahwa ketika umat Islam itu hidup berdampingan damai dengan orang-orang non-muslim maka salah satu kewajiban umat Islam adalah memberikan perlindungan kepada orang-orang non-muslim ini dia mengatakan jika ada sekelompok orang yang hendak menghancurkan orang-orang non-muslim ini maka wajib bagi umat Islam untuk melakukan jihad isabililah membela mereka sampai titik darah yang penghabisan artinya apa itu komitmen umat Islam dalam konteks menjaga keamanan sebuah masyarakat dan umat Islam bukan pengacau umat Islam bukan pembuat rusuh tetapi umat Islam itu adalah umat yang kemudian mengamankan dan memberikan kedamaian bagi orang-orang non-muslim yang ada hidup mendampingkan damai dengan umat Islam itu konsepnya jadi oleh karena itulah maka disinilah maka perlu pengaturan kehidupan itu sesuai dengan ajaran Islam karena ajaran Islam itu sangat kompetibel tidak bisa ajaran Islam itu cuma diterapkan satu sisi sesetuna sisi yang lainnya tidak diterapkan nah satu contoh yang sederhana misalnya dalam konteks katakanlah apa namanya bagaimana Islam melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat kesejahteraan yang tidak dilahirkan itu bukan hanya untuk umat Islam saja tetapi juga untuk umat non-Muslim pertanyaannya adalah bagaimana konsep Islam mesejahterakan sebuah masyarakat yang plural tadi yang majib itu yang bineka tadi maka tidak ada cara lain kecuali melalui sistem ekonomi Islam yang mengatur tentang masalah pengaturan sumber daya alam makanya di dalam Islam sumber daya alam itu kata Rasulullah itu bahwa bahwa manusia itu berserikat dalam tiga hal yang pertama tentang alma yaitu tentang air yang kedua tentang pandang gembalaan yang ketiga adalah tentang api air adalah milik umum dia merupakan milik semua manusia semua rakyat padang gembalaan dan konteks ini adalah tan misalnya itu juga adalah public property milik umum milik rakyat dan yang ketiga anar yang kita terjemahkan sekarang ini adalah dengan sumber energi sumber daya alam itu adalah milik rakyat maka menurut konsep Islam ini harus dikuasikan oleh negara tidak boleh diserahkan kepada asing atau kepada swasta jadi negara yang mengolah itu semua dengan tenaga dan kemudian keahlian para ahli yang dimiliki oleh negara tersebut tadi begitu nah hasil dari pengolahan itu semua baru diserahkan kepada rakyat dalam bentuk apa? dalam bentuk fasilitas umum diantaranya adalah pendidikan yang gratis atau dengan harga yang sangat murah tentang kemudian biaya kesehatan yang gratis atau dengan harga yang sangat murah yang ketiga terkait dengan negara berkewajiban di dalam islam itu untuk memfasilitasi tempat benang yaitu rumah dari mana rumah itu diperoleh? dari negara yang membangunkan untuk rakyatnya masing-masing gitu loh dan itu dari mana duitnya? dari pengolahan sumber daya alam nah itulah yang kemudian terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dari undang-undang dasar 1945 sebelum perubahan ya pak ya yang itu semua terinspirasi dari konsep ekonomi yang terdapat dalam islam nah oleh karena itulah maka maut himat saya undang-undang dasar 45 pasal 3, 2, dan 3 itu lahir dari nilai-nilai islam yang memang kemudian terkait dengan sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara nah sekarang berapa banyak sumber tambang kita mulai dari emas kemudian nikel kemudian minyak kemudian gas bumi belum lagi kemudian barang-barang tambang yang lainnya berapa banyak itu semua pertanyaan sekarang adalah siapa yang menguasai barang-barang tambang tadi nah dalam konsep islam kalau kemudian bapak-bapak membaca kitab Aniromu Al-Iqtisadi Aniromu Al-Iqtisadi dan kemudian Al-Iqtisadi Al-Islam Al-Mutla yang yang ditulis oleh salah seorang ulama alumni Al-Azhar Qairo beliau menyatakan bahwa konsep itu adalah konsep islam yang terkait dengan mesejahterakan kehidupan rakyat nah oleh karena itu maka saya kira kesejahteraan itu memang bisa dilahirkan oleh islam kalau kemudian nilai-nilai konsep ekonominya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sebuah masyarakat jadi Indonesia ini kaya luar biasa cuma kemudian nampaknya persoalan manajemen dari pengolahan sumber daya alam ini yang nampaknya harus diperbaiki jadi sebetulnya islam itu mengajarkan soal paham kebangsaan itu jadi itu menyangkut yang sebetulnya untuk sejahteraan rakyat semua itu tidak muluk muslim tapi non muslim nampaknya masih ada Pak Nurhasim Ruski yang ingin menyampaikan beberapa hal pertanyaan barangkali enggak Pak Nurhasim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maaf Yaik saya masih belum paham bagaimana kita menempat